bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahi robbil alamin berjumpa kembali dengan bunda nining semoga teman-temanku dimanapun berada hari ini diberikan kesehatan pekerjaannya dilancarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi berkah bunda nining disini juga sehat amin ya robbal alamin allahumma salli ala sayyidina muhammad wa'ala ali sayyidina muhammad teman-teman berjumpa kembali dengan bunda nining pasti memasak lagi ya teman-teman tapi hari ini bunda memasaknya berbeda hari ini bunda mau membuat apa ya nah sebelum bunda mulai teman-teman yang belum subscribe subscribe dulu nyalakan loncengnya ya tombol ceklik supaya teman-temanku mendapatkan info masakan bunda terbaru terima kasih ya nah hari ini bunda mau membuat yaitu kolek putri mandi teman-temanku ya nah kalau kolek putri mandi itu khas sulawesi selatan ya nah kalau di jawa ini jenang gendul teman-teman ya nah ini tepung beras ketan ya yang bunda sudah yang bunda sudah ulenin dan sudah buat bulet-bulet begini ya teman-temanku nah ini bahannya nah ini bahannya dari tepung beras ketan ya apa aja bahannya sih bahannya gampang bahannya cuman satu mangkok tepung beras ketan di ulenin dan dibuat seperti ini ya teman-temanku ya nah bikin seperti bikin jenang gendul di jawa gitu ya kalau di sulawesi ini di kampungnya mertua bunda ini namanya putri mandi teman-teman ya nah lucu kan namanya putri mandi dan bahannya apa aja nah ada santan satu mangkok dan dua mangkok air ya teman-teman ya dua mangkok air ini santannya satu mangkok dan gulanya kira-kira aja gulanya bunda pakai seperempat batangan gula merah dan ada lebihnya ya ada lebihnya sepotong kecil gitu nah terus ada jahe sekelingking jari ya ini sekelingking jari sebesarnya seperti ini tapi bunda sudah rebus airnya tapi dari bahan ini teman-temanku ya nah dan dikasih vanili yaitu dikasih vanili sepucuk sendok teh ya sepucuk sendok teh vanili dan dicampur dengan jahe nanti baunya harum ya teman-temanku kalau memang tidak mau vanili dengan jahe boleh diganti daun pandan ya daun pandan boleh juga nah bahannya simpel nanti hasilnya pasti enak ya teman-temanku ya nah bunda sudah membuat kuahnya dari air dua mangkok dan dari gula merah juga jahe ya yang bunda sudah bikin disini teman-teman ya sudah mau mendidih nah disini ini bahan dari gula merah jahe ya jahe dan ini jahe gula merah dan sepucuk sendok teh vanili nah begitu ya teman-temanku ya nah ini tunggu mendidih nanti baru dikasih masuk ini ininya ya teman-teman ya tepung ketanya ya yang bunda sudah bulet-buletin nah nanti kalau sudah mendidih baru dikasih masuk santannya sudah selesai ya kalau mau manis seberapa ya kira-kira aja ya teman-temanku ya karena ngomongannya bunda ini tadi makan di luar jadi ingin makan kolek ya teman-teman kalau disini dongsoy ya disitu ya teman-teman ya nah ini sudah mendidih bunda masukin ya teman-temanku ya ya bunda masukkan kecilkan dulu apinya oke ya tangannya bunda sudah bersih ya teman-temanku ya oke nah ini namanya kalau di Sulawesi Selatan kampungnya mertua bunda ini ya namanya Putri Mandi ya sama aja dengan kayak pisang hijau terus pisang hijau apa itu lagi ada satu itu nah pisang hijau apa ya teman-teman satunya bunda kok lupa ya nah begini ya teman-teman lanjutkan terus nanti mendidihnya supaya bersamaan nah ini namanya Putri Mandi dikali ya Allah lagi senang bunda ya iya senang nah ini ya teman-teman ya terus 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 ya oke sudah mulai dibesarkan api oke lanjutkan 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 enak kalau dari ini ya dari pati ya teman-teman ya dari pati enak ini oke lanjutkan ini membuat aneh daripada yang aneh ini ulenanya kan seperti kelepon ya tapi kalau kelepon kan isinya gula merah ya di dalamnya ya teman-teman ya oke lanjutkan lanjutkan mau makan bikin jenang gerendul jauh dari tokonya dari warung bikin sendiri ya teman-temanku ya oke nah sudah jadi ya teman-teman kalau enggak mau banyak santan enggak usah dikasih santan juga enggak apa-apa kalau takut gemuk ya takut gemuk enggak usah dikasih ini nah tuh jenang ngegerendul enaknya oke baru dikasih masuk santannya ya teman-teman ya bismillahirrahmanirrahim oke boleh ditambahkan dengan ditambahkan ubi ya ya teman-temanku ya wes jadgi mendidih mendidih matang ini nanti teman-temanku ya cantik jadinya ya beginilah putri mandi putri mandi putri mandi dikali namanya antik ya kalau di jawa ya jenang gerendul jenang gerendul jenang gerendul oke garuk terus supaya enggak pecah ya nanti mendidik langsung pecah kalau mau kuah sedikit ya sedikit boleh ditambahin jebubur sung-sung ya teman-temanku mau membuat bubur sung-sung nah bubur sung-sung ditaruh di piring jenang gerendul di atas mantap ya oke oke ini namanya putri mandi dikali nanti kalau masih kurang ininya apa ya ini tepung ketannya ini ya teman-teman dibikinkan lagi baru dimasukkan lagi gitu kalau membuat banyak nanti takutnya nggak habis mereka jadi dikira-kira aja ya teman-temanku ya ya udah mendidih 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 matang dong oke 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 kecilkan api kecilkan api hmm ya koloknya udah matang udah matang ya teman-teman ya ya alhamdulillah irabil alamin kolok sudah matang bisa dihidangkan demikian terima kasih sudah bersama bunda ya teman-temanku ya nah bersama bunda bikin kolok hari ini oke dimatikan apinya ya kemerampul ya teman-teman nah ini kemerampul ya nah tuh kemerampul kemerampul nah tuh hasilnya mantap ya teman-teman ya hasilnya mantap yuk kita taruh di mangkok yuk bismillahirrohmanirrohim bismillahirrohmanirrohim oke nah boleh diwarna-warni ya teman-teman dikasih pandan pasta atau dikasih apa ya yang merah hijau gitu ya jadi warnanya cantik bikin selera oke bisa juga di dalam dikasih kacang nah demikian namanya putri mandi sudah matang demikian sudah bersama bunda semoga teman-temanku sehat dilancarkan pekerjaannya hari ini tanpa halangan suatu apapun barokah dan diberikan semuanya kebahagiaan amin amin robbal alamin alhamdulillahi robbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati